Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati yaitu ada perubahan revisi jadwal oke bagaimana cara kita ceknya apa saja yang direvisi mari kita cek saja di web anbk anbk.com.id kita masuk saja p.e.o.z.p nah ini pengumuman terakhir tanggal penting pelaksanaan bk SD sederhajat dari posmenjar ini ada perubahan disini nah disini ada revisi jadwal asesmen nasional jenjang SD mohon bantuan untuk menyebarluaskan surat revisi jadwal AN 2021 untuk jenjang SD sederhajat berikut surat ini juga dapat diakses melalui http sdn seterusnya nah ini pos AINnya itu bisa di download melalui ini bisa kita copy kita copy terus kita download bisa atau bisa sebelah kanan disini ada sudah terdownload revisi jadwal AN SD download berkas ini kita download saja apa yang ada perubahan dari jadwal tersebut oke kita lihat apa saja kita buka revisi jadwal AN SD MI dan yang sederhajat tahun 2021 kita masuk ke lampiran saja revisi jadwal AN pakai AN SD MI paket A dan yang sederhajat tahun 2021 ini yang diatas ini adalah jadwal lama dan yang dibawa adalah jadwal baru dimana yang bercetak tebal ini ini adalah revisinya coba kita lihat yang Sabtu tanggal 23 sampai 24 Oktober sinkronisasi geladi bersih AN jenjang SD MI paket A gelombang 1 dan 2 disini ada gelombang 1 dan 2 nah disini untuk Sabtu sampai Minggu itu ternyata tanggal 23 sampai 24 sinkronisasi geladi bersih AN jenjang SD MI paket A gelombang 1 saja jadi revisinya adalah nanti sinkronisasi ini untuk gelombang 1 dan 2 ya gelombang 1 dan 2 untuk tanggal 23 sampai 24 tanggal 25 sampai tanggal 28 telah dibersih AN jenjang SD MI paket A atau paket A gelombang 1 dan 2 untuk yang pos lama itu hanya gelombang 1 saja jadi untuk tanggal 25 sampai 28 itu ada 2 gelombang langsung perlu diingat 1 gelombang itu ada 2 hari jadi siswa akan mengerjakan ANBK itu selama 2 hari yaitu pergelombangnya ada 2 hari dan perharinya ada 2 sesi perlu diingat perharinya ada 2 sesi dan disini ternyata untuk tanggal 25 sampai 28 itu untuk gelombang 1 dan 2 untuk tanggal 29 sampai 31 yaitu revisinya adalah sinkronisasi geladi bersih AN jenjang SD MI gelombang 3 dan 4 kalau yang lama itu hanya gelombang gelombang 2 saja tetapi untuk direvisi menjadi gelombang 3 dan 4 pelaksanaannya tanggal 1 sampai 4 geladi bersih AN jenjang SD MI paket A gelombang 3 dan 4 disini untuk pelaksanaan AN ini ada revisi tanggalnya yang semula diadakan pada tanggal 5 sampai 7 November ini untuk sinkronisasi AN jenjang SD MI paket A gelombang 1 ini ada revisi tanggal 12 jadi diundur kembali lagi pelaksanaan ANBK yang semula sinkronisasi tanggal 5 sampai 7 untuk gelombang 1 disini ada perubahan atau revisi menjadi tanggal 12 sampai 14 November yaitu untuk sinkronisasi AN jenjang SD MI paket A gelombang 1 dan 2 jadi ini ada perubahan dan pelaksanaannya diundur yang semula tanggal 5 maaf yang semula tanggal 8 sampai tanggal 11 November pelaksanaan AN untuk SD itu diundur untuk gelombang 1 dan 2 menjadi tanggal 15 sampai tanggal 18 November untuk sinkronisasi yang kedua gelombang 3 dan 4 yang semula itu adalah tanggal 12 sampai 14 diundur yaitu direvisi menjadi tanggal 19 sampai 21 November 21 ya sinkronisasi AN jenjang SD MI paket A gelombang 3 dan 4 untuk gelombang pelaksanaan gelombang 3 dan 4 juga diundur menjadi tanggal 25 sampai 25 November 2021 pelaksanaan AN jenjang SD gelombang 3 dan 4 itu adalah beberapa revisi yang perlu dipahami sekali lagi untuk pelaksanaan AN BK khusus SD ini ada perubahan tanggal ya ada perubahan tanggal yang semua tanggal 8 sampai 11 dilaksanakan diundur direvisi menjadi tanggal 15 sampai 18 dan seterusnya perlu diingat disini ada jadwal sinkronisasi sinkronisasi AN gelombang ini hanya dilakukan pada sistem moda semi online yaitu kita mengambil sinkron mengambil data dari pusat untuk dilaksanakan sebagai servernya jadi untuk yang online itu tidak ada jadwal sinkronisasi langsung pelaksanaan ini pelaksanaan ANBK ini jadi tidak perlu bingung untuk yang moda online untuk jadwalnya masih sama kalau jadwal lama artinya jadwal apa namanya jenis SMA tetap sama tetapi untuk hari dan tanggalnya ini mengalami perubahan yang semula tanggal 8-11 diganti dengan tanggal 15-18 November untuk jenis assessment atau waktunya tetap sama ingat untuk SD itu hanya 2 sesi perharinya 2 sesi per hari yaitu sesi pertama itu tetap apa maaf untuk hari pertama itu tetap adalah latihan 60 menit ingat SD diberikan latihan 60 menit jam 8 sampai jam 10 35 langsung dilanjutkan literasi membaca 75 menit dan untuk apa namanya yang ketiga adalah survei karakter 20 menit dan untuk yang sesi kedua itu mulai jam 13 sampai 15 35 dengan jenis assessment yang sama diberikan latihan untuk hari kedua yaitu pergelombangnya pergelombangnya bisa dilihat apa namanya jamnya tetap sama tetapi berbeda dengan soalnya yang hari kedua adalah numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit dan ini nanti apa namanya revisinya ini ya jadwal revisinya yang semula tanggal 8 berubah menjadi tanggal 15 sampai 18 yang semula gelombang kedua menjadi gelombang 3 dan 4 istilahnya menjadi tanggal 22 sampai 25 november ini masih sama caranya itu mungkin apa namanya informasi terbaru dari web ANBK sekali lagi ini perlu dipahami bahwa ada jadwal baru untuk revisinya disini dikatakan bahwasannya mohon bantuan untuk menyebarluaskan surat revisi jadwal AN untuk jenjang SD sederacet yaitu tentang aksesnya bisa di download disini ini bisa di copy langsung dimasukkan ke dalam alamatnya atau bisa sebelah kanan sudah ada tinggal download saja disini revisinya dan ini pengumuman terakhir tanggal penting pelaksanaan BKSD sederacet tadi sudah saya bacakan tadi bahasanya apa ada gelombangnya istilahnya gelombang 1 dan 2 pemutakhirannya itu adalah tanggal 11 sampai 18 sinkronisasi geledinya tanggal 22 Oktober dan seterusnya tanggal 25 sampai 26 Oktober adalah pelaksanaan geledi tanggal 27 sampai 28 pelaksanaan GD dan seterusnya oke teman-teman itu informasi terbaru dari web ANPK tetap harus ikuti apa yang ada di dalam web ANPK karena sewaktu-waktu bisa berubah sampai pada proktor dan klien browsernya ini juga harus tetap diikuti karena bisa berubah sewaktu-waktu terima kasih atas perhatiannya jangan lupa share dan subscribe semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.